Ya salam sahabat kembali dengan Om Pro Channel Pada episode video kali ini Om Pro akan memberikan suatu jawaban Tentang pertanyaan dari sahabat jam truk mania Nah pertanyaannya seperti ini Cucah Icoh sebelumnya selalu roll speed Saat dilombakan selalu mengeluarkan tonjolan roll speed Atau tembak roll Maksudnya roll tembak Tetapi sekarang Cucah Icoh itu jarang sekali mengeluarkan roll tembak atau roll speed Dan hanya mengeluarkan tembakan kasar saja Pertanyaan selanjutnya Apakah Cucah Icoh itu nanti bisa kembali mengeluarkan tembakan roll speed Karena sekarang saat dilombakan hanya mengeluarkan tembakan kasar biasa Oke untuk pertanyaan kali ini Om Pro akan memberikan jawaban sekaligus ulasan Tentang roll speed untuk Cucah Icoh Nah jawaban Om Pro seperti ini Kenapa Cucah Icoh itu kok tidak bisa roll speed seperti yang dahulu Ya karena Cucah Icoh itu ada masa yang namanya itu top perform Dan top perform itu hanya berjalan satu tahun sekali ya Satu tahun sekali Cucah Icoh itu berada dalam masa top perform Nah dalam masa top perform itu Ya Cucah Icoh akan mengeluarkan suara-suara asli yang dia miliki Seperti roll tembak Itu dan kebanyakan roll tembak itu memang akan dikeluarkan Dimana Cucah Icoh itu sedang di masa top perform Nah lantas bagaimana mengetahui top perform untuk Cucah Icoh itu Ya yang pertama Cucah Icoh top perform itu Dia selesai mabung besar Mabung besar itu adalah mabung sayap Mabung ekor Mabung dada Rebung kepala itu dilaksanakan secara berbarengan Dan mabung besar ini biasanya berjalan selama 3 bulan lamanya Dan setelah mabung besar Cucah Icoh itu akan berada di masa top perform Dan itu pun hanya setahun sekali Karena sebelum satu tahun sekali Cucah Icoh itu tidak akan mau mabung besar Paling cuma mabung sayap sebelah habis itu normal lagi Tapi mabung sebelah habis itu normal lagi Jadi itu bukan mabung besar Yang mabung besar dalam artian ini adalah mabung besar Yang dilaksanakan secara bersamaan Dan itu terjadi satu tahun sekali Dan setelah mabung besar ini lancar selesai Cucah Icoh itu lagi berada di top perform Nah untuk mabung selanjutnya yaitu mabung dari masa peralihan Yaitu masa dari Cucah Icoh terotol berubah ke dewasa Yaitu sudah mabung dua kali Yang pertama itu kan mabung bulu biyek Dan yang kedua itu mabung besar Yaitu mabung untuk benar-benar Cucah Icoh itu berubah jadi dewasa Yaitu topeng Seperti topeng lah layaknya Cucah Icoh biasa itu Dan setelah masa peralihan itu Cucah Icoh berada dalam masa top perform Nah dalam masa top perform ini Cucah Icoh itu saat dilombakan itu tanpa kendala Dan akan enak-enak saja Karena apa Cucah Icoh itu akan alami mengeluarkan suara rollspeaknya Dan terus masa top perform ini berjalan berapa hari Om Broh? Ya masa top perform ini berjalan kurang lebih tiga bulan Jadi masa tiga bulan itu adalah masa enak-enaknya Cucah Icoh kita mainkan Entah main pagi, entah main sore, entah main dua season, entah tiga season Cucah Icoh itu akan enjoy Karena dia lagi masa top perform Jadi saat masa top perform gunakan dengan sebaik-baiknya Kalau ada event besar ya mainkan ke event besar Kalau tidak ada ya mainkan di kelas latbasan Karena masalah top perform ini adalah masa yang ditunggu-tunggu oleh banyak sobat Icoh mania Untuk menampilkan Cucah Icoh itu di event-event besar Dan top perform ini biasanya ya itu berjalan satu tahun sekali Tidak bisa ditawar ya mas Bro ya Karena ini alami siklus dari Cucah Icoh Jadi masa top perform itu ya alami Jadi kita tidak bisa menawar Jadi top perform itu satu tahun ya kita nanti saja satu tahun Habis itu kita mainkan Dalam masa top perform itu kita lagi enak-enaknya main Kita lagi-lagi enak-enaknya mencari duit dari burung ya Di masa itulah masa emas Di mana Cucah Icoh itu lagi enak-enaknya buat main Dan setelah Cucah Icoh itu masa top performnya habis Dia tetap akan jalan di lombakan Tetapi dia hanya akan mengeluarkan tembakan-tembakan biasa Ataupun tembakan isian atau apa Tapi tidak bisa roll speed seperti saat top perform tadi Nah itulah tunjuk barang dari Om Bro Mengenai kenapa Cucah Icoh tidak bisa roll speed Tidak seperti waktu dulu jawaban Om Bro Kalau masa top performnya habis Dia harus menunggu satu tahun lamanya Untuk kembali ke top perform berikutnya Nah itulah jawaban dari Om Bro Semoga info ini sangat membantu untuk Anda semua Anda yang bertanya tentang masalah ini Jangan gelo ya Karena top perform itu hanya berjalan satu tahun sekali Dan setelah satu tahun dia mabung 3 bulan Di situ dia akan kembali ke top perform Kembali Tapi selama masa top perform itu tidak ada Cucah Icoh tetap akan jalan Tetapi hanya itu Seperti yang ditanyakan ini Akan keluar tembakan-tembakan kasar biasa Diselingi dengan isian-isian Di mana isian itu yang sudah direkam Daripada Cucah Icoh itu sendiri Nah demikian tipnya Kurang lebihnya Om Bro minta maaf Karena ini hanya sebatas pengalaman Om Bro Menekuni dunia Cucah Icoh Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!